Pemirsa banjir juga melanda kudus dan pati Jawa Tengah dan lantaran air banjir yang tinggi membuat warga banyak mengungsi. Ya bahkan sebuah balai desa yang dijadikan posko pengungsian sudah dipadati pengungsi. Beginilah kondisi aula balai desa Jatihwetan Kudus Jawa Tengah yang sudah ramai oleh pengungsi korban banjir. Jumlah warga yang datang ke tempat ini terus bertambah. Hingga selasa malam, tercatat sudah 276 orang yang mengungsi ke balai desa. Lantaran balai desa sudah penuh, posko ini sudah tidak menerima tambahan pengungsi lagi. Jika ada warga korban banjir yang datang ke tempat ini, akan diarahkan ke aula DPRD. Ini dilakukan demi kenyamanan dan kesehatan para pengungsi sendiri. Sementara kepala desa Jatihwetan yang juga ikut mengungsi mengungkap hal yang masih dibutuhkan oleh warganya. Sebagai kebutuhan mendesak, saya kira sembahku. Kenapa? Karena warga kami banyak sekali, kami setiap hari membuat nasibukus, hampir 4.000-5.000. Karena tinggal tiga dukuh kami, Pak, di dukuh. Hidup, bagi saya datang ulangi, itu hampir 98 persen pergenang air. Dalaman 20 sampai 1,5 meter. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kudus, ada 25 desa di Kudus yang kebanjiran. Sejauh ini, sudah lebih dari 800 warga yang mengungsi yang tersebar di 10 titik pengungsian. Sedangkan di Pati, Jawa Tengah, petugas gabungan mengevakuasi warga yang masih bertahan di rumahnya yang kebanjiran. Seperti dua warga lanjut usia ini, yang tinggal di desa Doropayung, Juwana, yang akhirnya mau dievakuasi petugas. Hingga selasa malam, banjir belum surut, bahkan sempat meninggi hingga mencapai 140 cm. Oleh karena itu, petugas gabungan dan relawan terus berpatroli mengimau warga untuk mengungsi. Berdasarkan data BBBD Pati, banjir sudah merendam 45 desa yang tersebar di enam kecamatan. Banjir paling parah terdapat di kecamatan Juwana, Gabus, Jakanan, dan Pati Kota. Demikian laporan tim Liputan ANTV.